Intro Ya pemirsa Anda masih menyaksikan dialog jurnal siang terkait trawarnya transportasi umum bagi kaum perempuan. Tadi kita sudah membahas tentang mengevaluasi apa yang harus dilakukan baik dari penumpang dan juga dari dinas perhubungan. Lalu bagaimana agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali? Tadi Pak Akbar sempat menyebutkan memberikan panik button tapi itu hanya terjadi masih ada di taksi Pak. Kalau untuk angkutan umum. Ya saya pikir aturan itu bisa saja kami buat sehingga menjadi kewajiban sebagai kelengkapan angkutan umum. Semua angkutan umum. Apakah dia mikrolet, kopaja, metromini maupun transjakarta. Karena kan kejahatan itu pelakunya ada dua kemungkinan. Bisa pengemudinya, bisa penumpangnya. Sehingga panik button itu bisa ada di supir dan ada di penumpang. Sehingga begitu dia merasa terganggu, dia pencet panik button, maka masyarakat sekitarnya tahu. Sehingga apakah ada lampu merah. Tapi sejauh ini itu sudah cukup berfungsi ya Pak ya? Deteksi ya. Deteksi ya. Tapi yang angkutan umum belum. Tapi ya ini masih gagasan. Terus yang kedua, dari sisi pengemudinya. Selama ini kan yang menyeleksi kan pemilik kendaraan masing-masing. Nah, kedepan tentu ini harus seleksi oleh satu manajemen. Sehingga database-nya jelas. Siapakah orang ini. Kualitasnya seperti apa. Sehingga itu lebih terjamin untuk penumpang. Baik. Ibu Yalan, apa yang mungkin bisa kita contoh dari transportasi yang sudah baik. Mungkin seperti di New York. Yang bisa kita contoh untuk keamanan khususnya untuk penumpang perempuan. Bisa di aplikasikan di transportasi kita. Sebenarnya saya sendiri belum meranakan kota umum di New York. Waktu kita ke sana ya. Tetapi di kota-kota lain yang kota-kota yang umum. Misalnya di London. Seperti itu ya. Itu kan ya masalahnya tidak terlalu bersaksakan. Kalau MRT seperti MRT di Stockholm itu bersaksakan. Tetapi karena waktunya itu bisa terprediksi. Dan juga jelas orang itu sudah tujuannya sama-sama. Disiplinnya segala macam. Antriannya juga sangat baik. Jadi mereka itu benar-benar kota umum untuk kota umum gitu ya. Tidak terpikirkan untuk melakukan tindak kejahatan di kota umum. Mungkin kalau itu contohnya agak terlalu jauh. Karena sudah welfare country ya. Semuanya sudah punya ininya hampir sama. Tapi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Yang saya mau bilang adalah bahwa kenyamanan itu bisa diperoleh. Kalau kondisinya itu baik. Artinya tidak bersaksakan itu. Dan juga satu waktu lagi, waktu malam hari. Itu juga bisa nyaman, aman. Kalau lampunya terang. Terus awak atau pengemudinya segala macam. Itu pengemudi yang betul-betul bertugas untuk itu. Kan hampir setiap kejadian ternyata supirnya tembak. Hampir setiap kejadian seperti itu. Sehingga dulu ada suruh pakai seragam, pakai ini. Kan seperti itu. Jadi kalau itu bisa diatur dengan baik. Bahwa supirnya-supir yang benar. Yang mereka memang cari kerja. Atau berprofesi sebagai pengemudi. Saya pikir itu bisa diminimalisir. Walaupun tetap saja kemungkinan masih bisa ada. Ketika dia keluar dari transportasi itu. Jadi di jalan raya, di jembatan. Di tempat penjalan kaki, di jembatan, di terminal dan sebagainya. Tapi terminal juga bagian dari yang harus diperhatikan. Ya diperhatikan oleh pemerintah gitu ya. Kalau malam itu kuncinya adalah terang. Jadi kalau dia terang. Penerangan ya Pak Akbar. Penerangan itu di mana-mana di toilet pun harusnya terang. Itu saya rasa salah satu cara untuk lebih aman. Mungkin kalau kita berbicara sanksi. Mungkin bukan ranah dari diras perhubungan. Tapi sejauh ini untuk mengarah ke sana Pak. Untuk menindak supir tembak mungkin. Seperti itu, apa yang sudah dilakukan oleh disfob selama ini? Ya, sebenarnya sanksi untuk pelakunya cukup keras. Artinya pernah ada satu kejadian. Penumpang wanita sebagai korban di satu angkot malam hari. Itu pemiliknya langsung dicabut. Demikian juga kejadian di Transjakarta. Ketika ada penumpang melakukan pelecehan. Kemudian penumpang pria. Oleh petugas kami ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dan tentu di kantor polisi akan diproses secara hukum. Artinya sanksinya cukup tegas untuk para pelaku ini. Baik, berarti sinergi antara banyak pihak dari pemerintah. Dan awareness juga para penumpang. Dan fasilitas yang mungkin semakin ditambah. Makanya dari tadi kita berbicara tentang berdesak-desakan berarti moda Transjakarta yang harus ditambah. Kualitas layanan juga harus ditingkatkan. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda untuk melanjutkan dialog ini. Pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang. Kami kembali secara jeda berikut.